Ya saya tidak ada masalah kalau memang mau disampaikan, kita tidak ada masalah Siapa yang? Pimpinan Jadi pimpinan Saya pikir ini gak perlu kita perdebatkan panjang lebar, yang diminta oleh Pak FND itu sederhana loh Apa yang sudah dipaparkan disini dipaparkan saja secara alisan Bahwa kemudian pendalaman kita buat tertutup itu tidak persoalan Ini kan jadi lucu, disini kita paparkan terbuka Tapi gak mau dibacakan, gak mau disampaikan Jadi saya pikir tidak ada pertentangan besar disini Sampaikan saya terbuka Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan Baik, terima kasih Pak Menhan Perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia yang tadi Bapak sampaikan memang bukan hal yang mudah Memberikan rasa aman pada seluruh warga itu adalah tugas yang tidak mudah Namun paparan Pak Menhan Paling tidak bagi kita yang berada di ruangan ini dan mendengarkan Mudah-mudahan saya tidak salah kalau mengatakan bahwa Bapak membawa harapan baru Bagi perbaikan-perbaikan PRPR yang selama ini ada di dalam sistem pertahanan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini Kita akan bahas lagi teman-teman Terkait rapat kerja yang kemarin sudah dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI dengan Menhan Prabu Subianto Dimana dalam rapat kerja kemarin itu terjadi perdebatan antara FND Simbolon Ada Nabi 20 yang kemarin menginginkan agar rapat kerja yang memaparkan anggaran ini dibuka secara umum Artinya secara terbuka Namun pihak Prabu Subianto menginginkan bahwa terkait anggaran meminta rapat dilakukan secara tertutup Nah disitulah terjadi banyak interupsi dari peserta rapat dari anggota Komisi 1 Namun ada pimpinan rapat Melutia Hafid yang cukup elegan, yang cukup cerdik Yang cukup cerdik memimpin rapat kerja dengan Menhan Prabu Subianto Oleh karena itu teman-teman ini ada berita yang cukup menarik Yang pertama adalah mengenal Melutia Hafid Wanita tangguh yang memimpin rapat dengan Prabu Subianto Kemudian yang kedua Dicejar oleh Adian Nabi 20 Terkait rapat dengan Menhan Prabu Subianto Melutia Hafid mengatakan pegang titipan Ini dua berita yang akan kita bahas Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan taruh lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Mengenal Melutia Hafid, wanita tangguh yang memimpin rapat dengan Prabu di Komisi 1 DPR RI Saat rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan Prabu Subianto Pada hari Senin 11 November 2019 kemarin Sosok perempuan yang satu ini menjadi pusat perhatian Beliau adalah Melutia Hafid Jabatan adalah Ketua Komisi 1 DPR RI Dia pula yang memimpin jalannya rapat dengan penuh interupsi itu Mengatur lalu lintas rapat Dan sesekali bertindak tegas saat beberapa anggota Dewan memaksa untuk bicara Beliau bukan politisi biasa Kiprahnya di politik bukan hal yang baru Meski usianya masih terbilang muda Politikus Partai Gulkar ini satu-satunya perempuan Yang dipercaya memimpin Komisi 1 di DPR RI Polisi Partai Gulkar ini satu-satunya perempuan Yang dipercaya memimpin Komisi di DPR RI Dia memimpin Komisi 1 di DPR Komisi DJ Wan yang dipimpinnya kerap diidentikan dengan laki-laki Hal ini karena Komisi 1 membawai urusan Kemiliteran Pertahanan dan Intelijen Di bawah kepemimpinannya Mitra Kerja Melutia Hafid Mulai dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Panglima TNI Marsikal Hadi Cahayanto Beserta dengan Staf Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi Kepala Badan Intelijen Negara BIN Jenderal Budi Gunawan Menteri Komunikasi dan Informasi Joni G. Platte Tak hanya itu Mita Kerja Komisi 1 Juga adalah Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Badan Keamanan Laut Bakamla Dewan Ketahanan Nasional Wantamnas Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI Dewan PES Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat Komisi Informasi Pusat KL Pusat Lembaga Sensor Film LSF Dan Perum LKPN Antara Moti Hafid memimpin 47 anggota Komisi 1 Dari berbagai partai politik serta 4 wakil ketua Komisi 1 Sebenarnya Moti Hafid bukan nama yang asing bagi dunia PES Tanah Air Kiprahnya saat menjadi wartawan terbilang sangat mengagumkan Utamanya dia ditugaskan meliput langsung sejumlah perang di berbagai dunia Pada 18 Februari 2005 Motiha diculik dan disandra oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di perang Iraq Dia akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005 Pada tanggal 28 September 2007 Motiha meloncing buku yang ia tulis sendiri yaitu 168 jam dalam Sandra Memoar seorang jurnalis yang disandra di Iraq Presiden SBY kala itu menghadir langsung peluncuran bukunya Tidak hanya itu Motiha juga pernah ditugaskan sebagai jurnalis Pada konflik Palestina 2007 Meliput pemilu Australia Pergantian kewimpinan di Australia 2007 Kudeta militer Thailand 2006 Konflik Thailand Selatan 2006 Pemilu Iraq 2005 Dialog pemimpin muslim dunia di Rusia tahun 2005 Serta berbagai liputan dan pelaporan langsung di dalam negeri Di antaranya darurat militer di Aceh tahun 2003 Tsunami Aceh 2005 Perjanjian Damai Aceh 2005 Pemusnahan senjata di Aceh tahun 2005 Sebelum tidak aktif lagi dalam dunia jurnalis Motiha melaporkan dan menjadi host Berbagai program election Pilkada di berbagai provinsi di antaranya Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Lampung Motiha juga mewancarai banyak tokoh nasional Dan pemimpin bangsa maupun tokoh atau pemimpin manca negara Di antara menjadi moderator dialog Presiden Iran Ahmad Dinejat Wawancara Wakil Presiden Iran Dan banyak pemimpin negara lainnya Selain itu Motiha juga menjadi host Dalam berbagai program andalan Metro TV Seperti Tulis Dialog Dan Berita Sore Metro Hari ini Berkat kiprahnya tersebut Dia mendapatkan kepercayaan Sebagai anggota DPR RI Dari daerah pemilihan Sumatera Utara Selama dua periode hingga sekarang Untuk lebih lengkapnya Berikut profil dari Motihafid Nama lengkap Motiha Fiyadahafid Nama panggilannya adalah Motiha Lahir di Bandung 3 Mei 1978 Pendidikan S1 Bachelor of Manufacturing Engineering University of New South Wales Sydney, Australia S2 Ilmu Politik Kaum Laut Universitas Indonesia SMU Greshchen Girl School Singapore SMP SMPN 1 Jikini Jakarta Kemudian pengalaman kerja dari Motihafid Tahun 2019 sampai sekarang Ketua Komisi 1 DPR RI 2018 sampai 2019 Juru Bicara Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi Dodo Omaruf Amin 2018 sampai 2019 Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Bidang Politik Hukum dan Keamanan 2016-2018 Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI 2016-2019 Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Luar Negeri Dan beberapa pengalaman kerja yang cukup banyak dari Motihafid Yang diantaranya adalah pernah menjadi anggota DPR RI Brode 2009-2014 2014-2019 2019-2024 Nah itulah teman-teman seorang Motihafid Yang kalau kita lihat pengalaman kerjanya juga luar biasa Dimulai dari seorang jurnalis Dan bahkan dalam kegiatan jurnalisnya Beliau pernah disandra di Irak Dan beliau dibebaskan ketika pulang beliau buat satu buku Yang buku itu menceritakan kisahnya ketika beliau disandra oleh pasukan di Irak Dan hari ini kita lihat Motihafid memimpin rapat Pada waktu terjadi banyak interupsi Maka Motihafid memimpin dengan cara-cara yang bijaksana Dan bahkan Motihafid mengatakan bahwa Prabu Subianto itu adalah Harapan kita yang akan membenahi Kemenhan yang saat ini diajapan Itu teman-teman perjalanan dari Motihafid Yang saya juga cukup salut ketika memimpin rapat Banyak interupsi ternyata dia menghadapinya dengan tenang Dan memberikan solusi-solusi Sehingga rapat itu berjalan dengan baik Nah teman-teman berita yang kedua yaitu terkait adian Nabi Tupulu yang banyak Menginterupsi di dalam rapat Dan Motihafid ini memegang satu titipan Apa titipan dari Motihafid? Nah berikut beritanya Dijacar adian Nabi Tupulu saat rapat dengan Menhan Prabu Motihafid mengaku pegang titipan Setelah didantik menjadi Menteri Pertahanan Prabu Subianto melakukan rapat perdana dengan Komisi 1 kemarin Berdasarkan pantauan Prabu Subianto tiba di gedung DPR-MPR sekitar pukul 11 WIB Prabu tampil elegan dengan balutan jas berwarna biru tua Yang menutupi kemeja biru mudanya Ia didampingi Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan Wahyu Sakti Terenggono Tampak Wamenhan memakai tampilan yang sama dengan Prabu Yaitu setelan jas namun berbeda warna Rapat dipimpin Ketua Komisi 1 DPR-RI Motihafid dari Partai Kolkar Ini pertama kalinya Prabu sebagai Menhan diundang Rapat di Komisi 1 DPR sebagai Mitra Kerja Pada kesempatan itu Prabu memperkenalkan sistem pertahanan rakyat semesta Pertahanan kita sepanjang sejarah dan masih berlaku dan kita akan teruskan Pertahanan kita akan didasarkan pada pertahanan rakyat semesta Kata Prabu Subianto Dia mengakui saat ini secara teknologi Bangsa Indonesia tidak bisa dikalahkan kekuatan teknologi bangsa lain Tetapi pertahanan yang dibangun berdasarkan konsep pertahanan rakyat semesta Ketika perang terpaksa maka kita perang yang akan dilaksanakan perang rakyat semesta Oleh karena itu lahir dalam sejarah bangsa Indonesia Maka rakyat berhak dan wajib ikut bela negara Karena seluruh rakyat akan menjadi pertahanan negara Ini fokus pikiran dan pertahanan negara kita ke depan Demi menjaga ketahanan NKRI agar terbebas dari ancaman Kata Prabu Subianto Prabu sempat berdebat dengan anggota Komisi 1 DPR RI Dari fraksi BDI Perjuangan Terkait pemaparan soal anggaran Kementerian Pertahanan dalam rapat kerja Dengan Komisi 1 di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pada disenen 11 November 2019 Awalnya Komisi 1 fraksi BDI Perjuangan Effendi Simbolon Meminta Prabu memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2020 sebesar Rp131 triliun Pasalnya proyeksi tersebut tercantum dalam kertas pemaparan Yang diterima oleh seluruh anggota Komisi 1 Namun tidak dijelaskan secara detail oleh Prabu Subianto Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan Karena disini ada dukungan anggaran Tapi Saudara Menhan tadi tidak menyinggung Hanya visi-misi Dan itu juga masih visioner Jadi dukungan anggaran seperti apa? Karena disini ada Tolong disampaikan Ujar Effendi Simbolon Anggota Komisi 1 dari fraksi B3 Sefuloh Tamliha memprotes permintaan Effendi tersebut Ia mengatakan Sesuai kesepakatan rapat dengan Kapoksi Pemaparan tersebut terkait anggaran akan dilakukan secara tertutup Pernyataan Tamliha pun langsung ditanggapi Prabu dan mengaku setuju dengan pernyataan tersebut Saya kira demikian Saya katakan Mengenai yang rinci bersifat teknis Dan anggaran saya mohon tertutup Kita akan sampaikan Dan kita akan bahas Kata Prabu Subianto Pernyataan Prabu itu kemudian disanggah oleh Effendi Menurut dia Prabu seharusnya menyampaikan seluruh program kerja Termasuk dukungan anggarannya Setelah Simnya Menhan itu menyampaikan Apa yang menjadi program kerja Termasuk dukungan anggarannya Bahwa nanti Misalnya kita ingin bahas ini secara tertutup Ya Itu kesepakatan kita Tapi Di bahan ini sudah terbuka Kata Effendi Prabu menjelaskan Pendidinya tidak keberatan Jika diminta untuk memaparkan proyeksi anggaran Namun Hal itu sangat terkait Dengan kesiapan dan kemampuan negara Dalam bidang pertahanan Sementara itu Menurut Prabu Kemampuan negara dalam bidang pertahanan Tidak boleh disampaikan secara terbuka Begini saudara Effendi Soal anggaran terbuka Tapi soal kemampuan dan kesiapan Itu tidak boleh terbuka Nah Kadang-kadang Kesiapan dan kemampuan itu Berkaitan dengan anggaran Ucap Prabu Subianto Melihat rapat diwarnai Protes tersebut Mautia Hafid Mengambil jalan tengah Yaitu dengan mendengarkan pendapat Masing-masing fraksi Kalau begitu saya tengai Sekarang Kita dengarkan pendapat Masing-masing Para fraksi Kata Mautia Hafid Anggota fraksi BDI lainnya Adian Nabi Tupuluh Juga ikut berkomentar Adian mengatakan Permintaan Effendi Sangat sederhana Yakni meminta Prabowo Membacakan bahan pemaparan Terkait anggaran Yang sudah dibagikan Oleh kepada Anggota Komisi 1 Yang diminta Pak Effendi Itu sederhana Apa yang sudah dipaparkan disini Dipaparkan saja secara lisan Bahwa pendalaman Kita buat terutup Ini tidak persoalan Ini kan lucu Disini kita paparkan secara terbuka Tapi gak mau dibacakan Gak mau disampaikan Sampaikan saja terbuka Kenapa jadi pimpinan Yang lebih khawatir Daripada Menhan Ujar Adian Nabi Tupuluh Di jajar Adian Nabi Tupuluh Mudahafid pun memberi jawaban Saya memegang titipan Fraksi-fraksi Jadi Harus saya tanyakan dulu Fraksi-fraksinya Kalau fraksinya Setuju silahkan Tapi kan Yang kita adakan rapat Kan harus saya hargai juga Bukan saya mau atur sendiri Semua fraksi saya hormati Prabowo mengaku Tidak keberatan sebenarnya Memaparkan proyeksi anggaran Asal dilakukan secara tertutup Prabowo hanya memastikan Pemerintah akan bertanggung jawab Dalam penggunaan anggaran Jadi Saya sebetulnya mengira Bahwa seluruhnya ini tertutup Sebagaimana Menahan-menahan yang dulu Jadi ini sikap saya Kalau mau diulang Saya siap Kan kita sudah tahu anggarannya 131 triliun Komponennya juga sudah tahu Kalau diminta saya siap Kata Prabowo Tapi Kalau saya merasa ditekan Untuk terlalu terbuka Saya tidak akan lakukan Saya bertanggung jawab Kepada Presiden Republik Indonesia Kami bersedia Bicara kepada saudara-saudara Apa saja Secara tertutup Saya bersedia Mohon maaf Saya tidak akan bicara Terlalu terbuka Ungkap Prabowo Subianto Nah itulah teman-teman Jalan yang sidang Dalam rapat kerja Prabowo Subianto Dengan Komisi 1 Yang berlangsung lancar Dan Prabowo Subianto Setelah Raker Dia mengatakan Cukup puas Dengan rapat kerja Perdana Yang dilakukan Antara Menahan Dan Komisi 1 DPR RI Dan Prabowo Dan Prabowo Ini juga Tidak marah Kepada Teman-teman Anggota Komisi 1 Yang memprotesnya Dan bahkan Prabowo Subianto Mengajak Komisi 1 Untuk terus Begajah sama Dalam kegiatan-kegiatan Yang akan dilakukan Oleh Kemenhan Pada bulan-bulan Yang akan datang Itulah teman-teman Pembahasan kita Pada hari ini Dan sekali lagi Jangan lupa Tap like Subscribe Dan komen di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi Lebih baik laki Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh